Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman semuanya dengan channel Abdul Aziz Kreator Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semuanya Cara mengaktifkan mode terbatas di Youtube Yang berfungsi untuk membatasi anak-anak kita ataupun adik kita ketika menonton Youtube Agar tidak bisa mengakses konten-konten yang berbau dewasa Jadi untuk teman-teman semuanya yang sedang mencari cara ini silahkan simak videonya sampai dengan selesai Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe tentunya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Oke teman-teman semuanya kita langsung saja masuk ke videonya Terkadang kita tidak sadar memberikan handphone kita kepada anak-anak ataupun kepada adik kita Dan dimana disana ternyata bisa mengakses konten-konten yang dimana berbau dewasa Nah disini tentu mengkhawatirkan untuk kita semuanya yang tentunya dampaknya Maka dari itu di Youtube ini ada fitur yang namanya mudah terbatas Yang mana dapat mengantisipasi adik kita ataupun anak kita ketika mengakses sebuah penelusuran yang dimana Disana akan dibatasi maka tidak akan bisa melihat ataupun menonton konten-konten yang berbau dewasa Oke kita langsung saja masuk ke caranya teman-teman Disini kita pergi di bagian profil Kemudian disini kita lanjut ke bagian setelan Nah setelah sampai disini kita langsung masuk di bagian umum Nah kemudian setelah di bagian umum ini kita scroll ke bawah Nah di bagian mode terbatas kita bisa melihat mode ini membantu menyembunyikan video yang berpotensi mengandung konten dewasa Tidak ada filter yang 100% akurat Setelan ini hanya berlaku untuk aplikasi ini di perangkat ini Nah disini kita bisa mengambil kesimpulan dari mode terbatas ini dapat membantu menyembunyikan video atau konten yang mengandung konten dewasa Jadi tidak 100% bisa memfilter dari semua mungkin konten-konten yang ada sedikit berbau konten dewasa Nah tetapi lebih apa ya tentunya lebih mengantisipasi agar tentunya ketika anak kita ataupun adik kita memakses youtube itu bisa dibatasi Dan tentunya ini hanya berlaku di aplikasi youtube ini teman-teman Jadi kita tinggal geser saja Nah seperti itu maka secara otomatis mode terbatas ini akan bisa digunakan Dan tentunya dapat mengantisipasi apabila anak kita ataupun adik kita dalam mengakses video ataupun konten yang ada di youtube Dan tentunya ini dapat sedikit membantu kita ya teman-teman ketika memang diluar dari jangkauan atau pantauan kita Nah mungkin itu saja teman-teman semuanya tutorial yang saya sampaikan Semoga dapat membantu Dimana teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang mencari cara tersebut Dan jangan lupa untuk tinggalkan like kemudian subscribe dan tentunya share sebanyak mungkin Ke akun media sosial yang teman-teman semuanya punya Oke sampai jumpa kembali di video saya yang berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton